1947 pemberontakan oleh beberapa Laskar Islam yang berpusat di markas pemerintahan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka beranggapan diplomasi penguasa Republik Indonesia dengan Belanda terlalu lemah. 1949 kabar serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta sampai ke Bidar Alam, Sumatera Barat, yang saat itu menjadi basis Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, Syafruddin Prawiranegara, dan sebagian besar anggota kabinet, lalu diteruskan ke Menteri Luar Negeri PDRI AA Maramis, New Delhi, Ibu Kota India. 1985 Presiden Indonesia Soeharto mengadakan konferensi video telepon dengan PM Malaysia Mahathir Mohamad untuk menandai pembukaan kabel bawah laut baru yang menghubungkan Medan, Sumatera Utara, dan negara bagian Penang di Malaysia. 1991 Presiden Soeharto membuka konferensi internasional tentang ASEAN di Nusa II, Bali, menyerukan sistem perdagangan yang adil. 2005 Ustadz Abu Bakar Ba'asir dinyatakan bersalah atas konspirasi bom Bali 2002 di Indonesia. sub indo by broth3rmax Terima kasih.